Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Di sini sudah ada STB B860H ini yang versi 1 teman-teman Yang di video sebelumnya sudah saya install dengan Arbian Linux versi 21.08 Untuk teman-teman yang ingin lihat, klik aja video yang ini Yang judulnya How to install Arbian Linux on STB B860H Dan untuk video kali ini kita akan gunakan lagi STB B860H ini versi 1 ya Menggunakan RAM 1GB Dan ini akan saya gunakan untuk mining Cardano Menggunakan SM Rig Seperti apa caranya teman-teman? Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Jangan lupa tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya Untuk B860H versi 1 ini Sementara saya pakai yang Arbian Linux yang 20.10 teman-teman ya Saya tidak pakai yang 21.08 Karena ketika saya coba Tadi untuk mining, untuk membuka wallet, dan untuk konfigurasi sebagainya Agak lelet dan juga sering hang teman-teman ya Jadi saya turunkan versinya ke 20.10 Ini lumayan lancar teman-teman Walaupun tidak selancar yang versi 2 Saran saya, jika teman-teman ingin menjalankan Arbian Linux Pakai saja yang B860H yang versi 2 Yang sudah RAM 2GB teman-teman Itu lebih lancar ya Kalau ini benar-benar menguji kesabaran kita Untuk teman-teman yang ingin download Arbian Linuxnya 20.10 Nanti bisa di-scroll ke bawah Videonya ada di sini Yang ini ya, install Arbian Linux 20.10 Di-download aja di situ teman-teman ya Tinggal pilih mau yang pakai apa Pakai vocal fossa Apa bionic Atau bullseye Nah untuk di Linux saya ini ya Ini saya sudah menggunakan DEX Ubuntu MedCore Kita lihat Neo, Fetch Nah ini ya Arbian saya menggunakan yang Bionic Beaver 20.10 ya Kemudian untuk DE-nya XFCE Ini menggunakan yang sederhana Jadi ini minimal installation Ini untuk instalasinya tidak ada apa-apanya teman-teman ya Minimal banget Internetnya pun tidak ada Ini saya install sendiri Seperti itu teman-teman ya Jadi agak enteng Oke teman-teman Untuk mining kali ini Kita akan coba Mining coin Cardano ya Dengan B860H Versi 1 Scriptnya ini sudah saya Buat ya Di sini nanti tinggal copy paste aja Tutup dulu ya teman-teman ya Nah kalau tidak ditutup Ini sering hang teman-teman ya Kalau yang punya versi 1 Teman-teman ini harus Bersabar ya Bukanya satu-satu Jangan sekaligus Kalau sekaligus Nanti dia akan error teman-teman Maklum RAMnya hanya 1GB Nah ini untuk buka chromium saja Sudah berat ya teman-teman ya Kita buka dulu walletnya Saya menggunakan wallet Indodax Yang ada Cardano nya ya Silahkan teman-teman nanti mungkin bisa pakai Indodax Atau mungkin wallet teman-teman yang support dengan Cardano Kebetulan saya pakai Indodax Kita sign in dulu Nah ini ya Ini untuk Indodax nya Sudah kebuka Ini kebukanya cukup mengujik sabaran ya teman-teman ya Harus bersabar Benar-benar bersabar ya Dan harus satu-satu Jangan sekaligus Buka 2 ini Kalau pakai Indodax Ini ya Karena dia live ya Dia update terus Kalau kita buka Satu lagi tabnya Ini bakalan error teman-teman Selanjutnya kita cari Untuk coin Cardano ya Nah ini ada Oke last price nya Rp18.150 Kita coba aja ya Loading nya cukup lama juga ya Kita langsung ke sini aja nanti Deposit withdraw Untuk mengetahui wallet Cardano kita ya Nah ini sudah Mulai kebuka Ini grafiknya disini Kita lihat kayaknya Cardano lagi naik Ini teman-teman ya Kita buka wallet kita Wallet Cardano nya Alamatnya Nah ini ya Ini accept Cardano disini Untuk address nya ya Kita klik copy Oke copy Terus kita pas tekan disini Nah ini untuk mengurangi kinerja STB Kita harus satu-satu Seperti ini teman-teman ya Kita tambahkan tab 1 lagi Kemudian ini untuk Indodax nya Tutup aja teman-teman Nah kalau sudah ada tab 1 nya lagi Indodax nya tutup Karena kita sudah copy paste Wallet Cardano nya Kemudian saya mau gunakan Pool Unminable Kita cari Cardano Ada atau Cardano ya Kemudian kalau sudah seperti ini Disini klik di random xcpu Ya ini untuk alamat server nya Diklik otomatis dia akan copy Kemudian pas tekan juga disini teman-teman ya Nah seperti itu Selanjutnya kita buka xm rig Kemudian teman-teman ya Ini klik di wizard Nah new configuration Kemudian add pool Custom pool ya teman-teman ya Kemudian disini host nya Host yang tadi Nah yang ini ya Dari sini ke sini saja Karena port nya sudah dituliskan disana Dikopy ke sini Kemudian wallet kita yang ini Wallet di Indodax nya Dikopy kemudian Kita paste ke sini Ya Kalau sudah Langsung kita add pool Oke Nah sudah di add pool Kemudian berikutnya backends ya Kita menggunakan cpu CPU nya yang dicentang Tidak menggunakan OPCL Atau Guda Core Kemudian Mase nya Nah ini donate nya 1 aja 1% aja ya Kemudian result Hasilnya Nah ini Ini hasilnya teman-teman ya Untuk script nya Ini kita copy Copy Kemudian pastekan ke sini Oke Nah Ya Kemudian untuk Usernya disini Ini tulis saja Kode coin nya Kode cryptocurrency nya Ada Titik 2 Kemudian di belakangnya ini Kita tuliskan worker nya teman-teman Misalnya STP 1 Ya Nah Di save Oke Nah ini sudah ya Berarti persiapan kita Sudah jadi ya Sekarang tinggal kita install teman-teman Kita harus lakukan satu-satu ini dulu ya Karena Takutnya nanti Hang teman-teman ya Atau error Nanti biasanya ini Nge-freeze teman-teman ya Oke kalau sudah Seperti ini Ini close aja teman-teman Nah close semuanya saja Kemudian kita buka Terminal emulator Untuk perintah-perintahnya Tinggal kita masukkan saja ya Sudo apt update Nah kita update dulu Kemudian upgrade Selanjutnya baru kita install SM rig nya Copy Paste ke sini ya Update dulu Ya Oke Oke Ini sebenarnya sudah saya update Tadi di awal ya Jadi tidak apa-apa Hanya untuk praktek saja Kemudian upgrade Nah disini Paste kan Ya Nah sudah ke upgrade semua ini teman-teman ya Nanti teman-teman juga Kalau belum upgrade Ini prosesnya akan lebih lama lagi Selanjutnya Install essential Si maclipof ini Ya Supaya Xm rig nya bisa dipakai Paste kan disini Kemudian enter Oke Sudah jadi ya teman-teman ya Untuk build essential nya Selanjutnya kita ke langkah berikutnya Git clone GitHub ya Paste disini Kemudian enter Oke Selanjutnya Langkah berikutnya Kita buat Directory Xm rig ya Dia nanti otomatis Membuat Directory Xm rig Dan juga masuk ke Folder Xm rig Ya Nah ini sudah dibuat ya Bisa di cek disini teman-teman Di file manager Di bagian Home IT auto didap Nah ini Ini ya teman-teman ya Ini sudah ada Xm rig Kemudian Kita make Paste Enter ya Oke kita tunggu Sudah selesai Sepertinya Xm rig ini Selanjutnya Kita paste kan yang berikutnya Make Paste Kemudian enter Oke Nah ini ya Ini Memakan waktu cukup lama Lumayan ya Nanti sampai 100% Usahakan ketika proses ini Jangan Melakukan proses yang lain Misalnya teman-teman Browsing Atau yang lainnya Karena ini Biasanya akan membuat Hang teman-teman Atau nge-freeze Oke teman-teman Prosesnya sudah selesai Langkah selanjutnya Kita masukkan Ini teman-teman ya Skrip konfigurasi Xm rig nya Ini kurang satu Tadi langkahnya Nanti teman-teman Silahkan Bisa download Untuk skrip nya nanti Di kolom deskripsi ya Disini kita Pakai ini aja Nano Config JSON Nah Bisa pakai Nano Nano ini untuk Menjalankan Seperti Notepad Nah ya Intinya seperti itu ya Kemudian bisa pakai Film Kita jalankan ya Ini ya Ada gak Nah ada ini Kita Pastekan Yang sudah kita Buat tadi ya Ya Nah seperti itu Kemudian Disimpan teman-teman ya Ctrlx Y Atau yes Y Kemudian enter Oke Nah ini sudah Kesimpan teman-teman Selanjutnya tinggal kita Jalankan Xm rig nya Ya teman-teman ya Teman-teman harus Masuk ke root ya Jadi pakai Sudo Sudo Titik Slash Xm rig Enter ya Oke nah Sudah mulai jalan Coba Mau gak dia Nah seperti itu ya Gambarannya ya teman-teman ya Untuk proses ini Tidak langsung Jadi ya teman-teman ya Tidak langsung bisa Menambang Ini perlu Ditunggu Sampai Beberapa Menit Atau mungkin Beberapa jam ya Teman-teman ya Seperti ini teman-teman ya Gambarannya Untuk mining STB B860H Versi 1 Ini bisa teman-teman ya Bisa tapi Dalam konfigurasinya Perlu kesabaran ya Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Klik like share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Dapat notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video